Renjana Pendekar, Jilip 30. Hanya dua hari saja Gin Ho An Yo sudah dapat bergaul dengan akrab bersama beberapa nona keluarga Tong. Dari peti benda mestika dikeluarkannya beberapa bentuk permata yang paling bagus untuk diberikan kepada Tong Ki, Tong Lin dan Li Pwe Ling. Dipilihnya pula beberapa perhiasan lain yang tidak begitu indah namun juga cukup berharga, lantas dibagi-bagikannya kepada setiap nona, setiap menantu keluarga Tong yang ditemuinya. Karena itu setiap orang yang pernah bertemu dengan dia, di depan maupun di belakang, semuanya sama memuji betapa baik hati adik baru Kim Yan Chu yang cantik ini. Dalam pada itu ia pun sudah bertemu dengan Tong Bus Yang. Ia tahu orang tua ini belum tentu dapat mengenalnya. Maklumlah, kebanyakan orang yang sudah pernah melihat Hing Ho Asem Ni O Chu, kalau tidak melenggong kaget tentu terkesima oleh dendanan mereka yang aneh-aneh atau bisa juga melongolu pada ratan melihat tari bugil mereka, namun jarang ada yang teringat lagi kepada wajah mereka. Demikianlah, hampir seluruh anggota keluarga Tong telah dilihatnya di perkampungan ini, hanya Tong Jiyok saja yang belum ditemuinya. Bahkan di Tong Keh Ceng ini hak kekatnya tiada orang lagi berbicara mengenai Ji Kong Chu yang romantis itu. Sudah hampir setiap pelosok Tong Keh Ceng telah didatanginya kecuali sebuah goa yang terletak di lareng bukit belakang perkampungan, setiap kali dia berpura-pura menyelonong ke sana secara tidak sengaja, setiap kali pula dia dihadang orang dari jauh. Akhirnya dia mengetahui bahwa goa itulah rupanya tempat pembuatan M.G atau senjata rahasia keluarga Tong yang sangat termashur itu. Tempat itu terlarang dikunjungi orang yang tidak berkepentingan. Malam ini Tong Toa So bergilir pula menjadi nyonya rumah, dengan sendirinya kedua botol BKW Ilo yang diincar Tong Ki dulu itu sudah habis terminum, tapi arak enak yang masih tersedia juga lumayan. Sebenarnya arak bukan minuman yang cocok bagi kaum wanita, tetapi sifat para nona keluarga Tong ini ternyata tidak kalah daripada lelaki, meski makan sayur sedikit-sedikit, tapi minum arak justru banyak-banyak. Cahaya bulan malam ini sangat terang, terendus pula bau harum bunga KW I di halaman sana. Sesudah menenggak arak, ucapan Tong Ki semakin banyak, bahkan Lipewe Ling yang biasanya jarang bicara kini juga banyak omongnya. Pertemuan di antara kenalan lama, mereka dan Kim Nyancu seakan-akan tidak pernah kehabisan bahan bicara. Hanya Gin Ho An Yeo saja yang tidak banyak minum arak, pertama dia merasa tiada artinya minum arak bersama kaum perempuan. Kedua, ia pikir dirinya harus tetap dalam keadaan sadar. Kedatangannya ini bukan untuk minum arak saja. Tong Lin juga tidak banyak minum arak. Matanya yang besar dan kelam itu seakan-akan menanggung kesedihan yang semakin berat. Tampaknya dia selalu bermalas-malasan, berbuat apapun kurang semangat. Aneh juga, nona cilik yang belum pernah keluar rumah ini sebenarnya menanggung pikiran apa. Tiba-tiba Tong Kim Lototi Kim Nyancu dan bertanya, Hi, Sam Nyatau, tahun ini berapa umurmu? Kim Nyancu tertawa, jawabnya, untuk apa kau tanya urusan ini? Memangnya kau ingin pacaran denganku? Cuma sayang kau bukan lelaki, kalau tidak aku ingin menjadi istrimu. Tong Ki menenggak araknya, lalu berkata pula, Kau tahu, kau lahir bulan 3, tahun ini sudah lebih 20, betul tidak? Eh, Kim Nyancu bersuara samar-samar. Nona berumur likuran belum lagi kawin, ku kira ini rada berbahaya, kata Tong Ki. Muka Kim Nyancu menjadi merah, omelnya, kau tidak gelisah bagi dirimu sendiri, kenapa malah khawatir bagi diriku? Kembali Tong Ki minum araknya, ucapnya dengan menghela nafas, Selama hidupku ini jelas tidak akan menikah, tapi kau, kau tidak boleh, perempuan harus menikah, Bila kau berumur sebaya diriku baru kau akan tahu betapa susahnya kesepian. Tanpa terasa pandangan Kim Nyancu menjadi suram, tapi ia berucap dengan tersenyum, Eh, kok nai-nai hari ini kita bisa juga bicara setulusnya. Sambil memegang cawan araknya Tong Ki berkata pula dengan suara rawan, Untuk apa aku berpura-pura di depan kalian? Memangnya aku dilahirkan untuk tidak menikah? Tapi sekarang, kau kira aku mesti menikah dengan siapa? Yang tinggi tak sudi padaku, adapun yang rendah aku emoh, Dia angkat cawan araknya dan menenggaknya pula. Bicara sesungguhnya, Sambuai, sampai sekarang apakah kau belum punya pacar? Tanya Li Pwe Ling dengan tertawa. Bukankah Sin Chu Kong Chu itu? Jangan kau sebut dia lagi. Bila menyebut namanya, arak saja tak dapatku minum, seru Kim Nyancu. Aneh, mengapa mendadak kau benci kepadanya? Jangan-jangankah sudah punya yang lain, kata Li Pwe Ling. Muka Kim Nyancu menjadi merah, jawabnya dengan tertawa, Huh, mana ada? Aha, tahulah aku, seru Tong Ki mendadak. Caramu bicara ini mana bisa menipu orang? Hayalah, siapa? Lekas katakan. Lekas mengaku saja terus terang, Kalau tidak pasti tidak kuampuni kau. Habis berkata segera dia hendak menggelitik pinggang Kim Nyancu. Dengan tertawa Kim Nyancu mengelap dan bersembunyi di belakang Tong Lin, Ucapnya dengan tertawa, Usia si Moai juga tidak kecil lagi, Mengapa kalian tidak tanya dia apakah sudah punya pacar atau belum? Tiba-tiba saja Tong Lin berdiri, Ucapnya dengan hambar, Aku tidak punya urusan dengan mereka, Jangan kalian ikut campurkan diriku. Sembari bicara ia terus melangkah keluar tanpa berpaling. Kim Nyancu jadi melengak, Hi, si Moai marah serunya. Jangan usia dia, Kata Tong Ki. Akhir-akhir ini tampaknya Buddha itu seperti kesurupan setan, Selalu kurang semangat, Entah menanggung pikiran apa. Li Pwe Ling tertawa lembut, Ucapnya, Anak perempuan seusia dia, Mana ada yang tidak menanggung pikiran? Biar aku keluar melihatnya. Biji Metu Gin Ho Anyo berputar, Mendadak ia mendahului berdiri dan berseru, Toa So tidak perlu repot, Biar aku saja yang keluar melihatnya. Boleh juga, Ujar Li Pwe Ling. Kalian pasti dapat bicara dengan cocok, Cuma selekasnya hendaklah kembali, Sudah kusediakan ayam goreng untuk makan malam nanti. Setiba di luar, Bau harum bunga terasa semakin semerbak. Tong Lin kelihatan berdiri di bawah pohon KWI, Bayang-bayang pohon menutupi wajahnya, Nona itu berdiri dam saja tanpa bergerak laksana badan halus di malam sunyi. Gin Ho Anyo tidak langsung mendekati Nona Yang kesepian itu, Dia pun mondar-mandir di bawah cahaya bulan. Tiba-tiba dia menarik napas panjang dan bergumam perlahan, Oh, kehidupan manusia sungguh mengecewakan, Sinar bulan yang terang, Bau harum bunga KWI, Semua ini paling-paling hanya menambah rasa kesunyian orang hidup saja. Dia memperhitungkan dengan baik. Pada saat murung begini Tong Lin pasti malas untuk bicara, Oleh karena itu dia sengaja menguraikan kesepian orang hidup, Kekecewaan dan sebagainya, Semua ini ternyata tepat mengena di hati Tong Lin ia jadi tertarik dan menoleh. Dipandangnya Gin Ho Anyo hingga setian lama, Akhirnya dia berucap dengan hampa, Orang semacam kau, Kemana pun kau dapat pergi, Kenapa kau pun merasakan kesepian? Rasa kesepian hanya diketahui dengan jelas oleh burung yang terkurung di dalam sangkar. Gin Ho Anyo menghela nafas kemudian berkata, Adik yang baik, Usiamu masih belia, Kau belum tahu persis apakah kesepian itu sesungguhnya. Ada sementara orang meskipun setiap hari dapat pesiar dan bergurau dengan orang lain, Tapi hatinya jauh lebih kesepian daripada siapapun juga. Ada lagi setengah orang meskipun setiap hari hanya berduduk sendirian, Tapi asalkan pikirannya melayang ke tempat yang jauh, Seolah di sana pun ada seorang sedang memikirkan dia, Maka apapun juga ia takkan merasa kesepian. Tong Lin termenung sejenak, Lalu mengangguk perlahan dan berkata, Betul, Orang yang belum pernah merasakan kesepian tak mungkin bisa mengucapkan kata-kata demikian. Tapi waktu pikiranmu melayang ke tempat jauh sana, Dari mana kau tahu dia juga sedang memikirkan dirimu. Sudah tentu aku tidak tahu, Siapapun tidak tahu tentang ini dan inilah penderitaan orang hidup. Betul, inilah penderitaan orang hidup, Tukas Tong Lin dengan rawan dan menunduk. Sudah lama sekali, Tutur Gin Ho Anio, Adaku kenal seorang pemuda bernama The Giok Long, Hanya satu kali kulihat dia, Tetapi siang dan malam aku merindukan dia, Mungkin, mungkin namaku saja dia tidak tahu. Gin Ho Anio tahu kelemahan anak perempuan pada umumnya, Apabila kau ingin seorang anak perempuan membeber rahasia isi hatinya, Maka jalan yang paling baik adalah menceritakan dulu rahasia di hatinya sendiri. Sebab itulah dia lantas membuat suatu nama dan mengarang satu cerita. Benarlah, tubuh Tong Lin kelihatan rada gemetar. Selang sejenak dia coba bertanya lagi, Sudah banyak tempat yang kau jelajai? Ehem, Gin Ho Anio mengangguk. Ya, banyak sekali, Jawab Gin Ho Anio dengan tersenyum getir. Tong Lin menunduk, Jelas hatinya sedang meronta dan bergolak. Ia terdiam lagi sebentar barulah mengambil keputusan, Mendadak dia mengangkat kepala dan menatap Gin Ho Anio, Ucapnya sekata demi sekata, Tahukah kau seorang na, Namanya J.P.W.E. Giyok? J.P.W.E. Giyok? Kembali J.P.W.E. Giyok? Jantung Gin Ho Anio hampir melompat keluar dari rongga dadanya. Namun air mukanya tidak memperlihatkan sesuatu tanda sedikitpun, Dengan tersenyum ia bertanya, Kakimu tidak pernah melangkah keluar dari Tong Keh Ceng ini, Kira bagaimana kau kenal J.P.W.E. Giyok? Beberapa hari yang lalu dia pernah kemari, Tutur Tong Lin perlahan. Berkunjung kemari? Beberapa hari yang lalu tukas Gin Ho Anio tanpa terasa. Tong Lin menggigit bibir, Ucapnya pula, Dia datang mencari ayahku. Hari itu kebetulan Toa Ko dan Toa So keluar mengantar keberangkatan Toa Ko, Hanya aku saja yang di rumah. Cukup lama dia bicara dengan ayah, Tiba-tiba ayah menyatakan mau keluar, Seperti akan mencarikan seseorang baginya, Maka, Maka aku lalu dipanggil untuk menemani dia. Cahaya bulan yang menembus celah-celah dedaunan menyinari wajahnya, Juga menyinari matanya, Wajahnya kemerah-merahan, Matanya bersinar laksana kerip bintang di langit. Dengan tenang Gin Ho Anio mendengarkan dan tidak memutus ceritanya. Sampai lama Tong Lin termanggu-manggu, Kemudian disambungnya dengan suara perlahan, Sebenarnya aku tidak suka bicara dengan orang yang baru ku kenal, Tapi di depannya aku merasakan tiada sesuatu kekangan, Setiap gerak-geriknya ku rasakan begitu halus, Apa yang diucapkannya terasa penuh rasa simpatik dan pengertian. Tak kalah mana dia seperti baru terluka parah, Tapi dia tidak memperlihatkan rasa menderita sedikitpun, Jelas karena dia tidak ingin aku ikut susah, Nyata setiap urusan apapun dia selalu pikirkan orang lain lebih dulu. Dia bercerita dengan perlahan seperti orang yang mengigau dalam mimpi. Kemudian bagaimana tanya Gin Ho Anio tak tahan. Kemudian ayahku pulang maka terpaksa aku kembali ke kamarku. Kukira esoknya dapat kulihat dia lagi, Siapa tahu, pada, pada malam itu juga dia segera berangkat. Ayah pun tak mau memberitahukan kemana perginya, Hanya menyampaikan terima kasihnya atas pembicaraanku dengan dia Waktu dia ku ajak ngobrol. Air, aku, kukira selama hidup ini takkan melihat dia lagi, Dia menunduk dengan air mata bercucuran. Kau kan baru melihat dia satu kali, Masa dia begitu penting bagi mengucap Gin Ho Anio dengan perlahan. Dan kau sendiri bukankah, Bukankah juga baru bertemu satu kali dengan The Giyok Lang yang kau sebut tadi? Baru Gin Ho Anio ingat pada bualannya tadi, Katanya pula, Kalau kau benar-benar tidak dapat melihat dia lagi, Lalu bagaimana? Ya, apa boleh buat jawab Tong Lin dengan suara agak gemetar. Tapi, tapi selama, selama hidupku ini mungkin akan selalu merana. Gin Ho Anio memandangnya tajam-tajam, Tanyanya kemudian, Bagaimana jika ada orang yang dapat membuat kau bertemu dengan dia? Tiba-tiba saja Tong Lin memegang tangan Gin Ho Anio erat-erat, Serunya dengan gemetar, Jika ada orang dapat mempertemukanku dengan dia, Aku bersedia melakukan apapun juga baginya. Ya, apapun juga akan kulakukannya, Selama hidupku ini tidak pernah gila bagi urusan apapun, Tapi sekarang, rasanya aku benar-benar hampir gila. Gin Ho Anio menarik napas, Katanya sambil tertawa, Pikiran anak gadis, Ya, inilah pikiran anak gadis. Sekujur badan Tong Lin gemetar pula, Pegangannya bertambah erat, Ia lantas menegas, Dapatkah, Dapatkah kau memper? Gin Ho Anio menarik tangannya. Ia tidak lantas menjawab, Ia sengaja jual mahal, Sejenak kemudian barulah ia menjawab secara licin, Aku pun ingin sekali melihat sesuatu, Entah kau dapat membantu atau tidak? Urusan apa katakan saja, Katakan desak Tong Lin ku dengar cerita orang, Konon tempat keluargamu menggembeleng lemgi adalah tempat yang paling misterius dan tempat yang paling menarik, Dalam mimpi pun aku ingin masuk ke sana untuk melihatnya, Jawab Gin Ho Anio. Seketika air muka Tong Lin berubah, Katanya, Ah, Sebenarnya tempat itu tiada sesuatu yang menarik. Tak apalah kalau kau tidak dapat membantu keinginanku ini, Ucap Gin Ho Anio ta'ajuh. Sejenak kemudian tiba-tiba ia berkata, Oh, sebentar, Aku akan minum dulu. Tapi sebelum Gin Ho Anio melangkah pergi, Cepat Tong Lin menariknya dan berkata, Jika aku bantu keinginanmu ini, Apakah kau? Aku pun akan membantu terpenuhi keinginanmu, Tukas Gin Ho Anio dengan tertawa. Tong Lin berpikir sejenak, Akhirnya ia menjawab dengan menggeget, Baik, Akanku bawa kau ke sana. Tapi berhasil atau tidak tak berani ku jamin. Selain itu, Kau mesti berjanji juga padaku, Setelah masuk ke sana, Tidak boleh kau menyentuh sesuatu barang apapun. Dengan girang Gin Ho Anio menjawab, Asalkan melihatnya saja hatiku sudah puas, Pasti takanku sentuh. Baik, Sekarang juga kita pergi ke sana, Kata Tong Lin tapi Gin Ho Anio menariknya pula Dan berkata, Biarlah kita kembali dulu ke dalam Agar mereka tidak curiga. Aku tahu di sana ada sebuah gardu kecil, Nanti kalau mereka sudah mabuk dan tertidur Barulah kita bertemu kembali di gardu itu. Tong Lin mengangguk setuju, Tiba-tiba air matanya bercucuran, Ratapnya di dalam hati, J.P.W.E. Giyok, Wahai J.P.W.E. Giyok, Sejauh ini ku lakukan bagimu, Tapi apakah kau tahu? Tengah malam Gin Ho Anio sudah datang ke gardu kecil itu, Sebelumnya Tong Lin sudah menunggunya dengan tak sabar, Begitu melihat Gin Ho Anio muncul dari kejauhan, Segera ia menggapai dengan tangannya. Jarak gardu kecil ini dengan goa itu masih cukup jauh, Tetapi gerak-gerik Tong Lin tampak sangat hati-hati. Gin Ho Anio juga tahu di tempat ini tidak boleh sembrono. Kelihatan dua lelaki baju hitam mondar-mandir di depan goa-wasana, Di dalam goa tampak ada cahaya lampu, Selain itu tiada kelihatan bayangan orang lain. Di kejauhan ada suara air gemercik. Gin Ho Anio tahu itulah sebuah sumber air hangat di tebing bukit sana. Konon sebabnya racun senjata rahasia keluarga Tong tidak dapat ditiru orang lain adalah karena dicampur dengan sumber air yang istimewa ini. Tapi sebenarnya masih ada sebab lain atau tidak sukar dipastikan. Gin Ho Anio lantas mendesis, Apakah sekarang kita dapat masuk ke sana? Muka Tong Lin tampak lebih pucat daripada kertas, Katanya sambil menggeleng, Tidak, saat ini yang dinas jaga goa-goa ini adalah si Su Hengku, Tong Siu Hong. Dia berwatak keras dan kaku, Bila kita ingin masuk ke sana sekarang, Hak kekatnya setitik harapan saja tidak ada. Jika demikian, Hayolah kita pulang saja ucap Gin Ho Anio dengan kurang senang. Tapi Tong Lin lantas mendesis, Sabar dulu, Ketahuilah orang yang dinas jaga di sini akan berganti pada tengah malam tepat, Maka boleh kita tunggu lagi sejenak. Bila yang dinas jaga nanti adalah Toa Su Heng atau Jit Su Heng, Maka bereslah, Sebab dua orang ini paling mudah diajak bicara. Gin Ho Anio tersenyum cerah dan tidak bersuara lagi. Tidak lama kemudian, Tong Lin tak taunya bertanya, Apakah kau pun kenal, Kenal Jit Kong Ju? Gin Ho Anio mengiakan. Tong Lin menggigit bibir. Care bagaimana kau kenal dia tanyanya kemudian. Jangan khawatir, Ujar Gin Ho Anio dengan tertawa. Aku dan dia hanya kawan biasa saja. Aku sendiri sudah punya pacar. Muka Tong Lin yang pucat itu seketika merah semarak, Dia menunduk dan tidak bicara lagi. Lewat sejenak lagi Gin Ho Anio juga tidak tahan, Ia bertanya, Konon tidak lama mukanya telah dilukai orang, Entah betul atau tidak? Benar, Jawab Tong Lin dengan menyesal, Mukanya memang ada bekas luka, Dia bilang padaku, Seorang perempuan paling keji dan paling licin di dunia ini yang melukainya. Tentu saja Gin Ho Anio merasa geregetan, Tetapi di mulut ia berkata dengan tertawa, Jika bukan perempuan yang keji, Siapa yang sampai hati melukai dia? Tiba-tiba Tong Lin tertawa, Katanya, Bila perempuan ini bermaksud merusak wajahnya, Maka dia pasti akan kecewa. Oh! Sebabnya tanya Gin Ho Anio. Sebab setelah mukanya bertambah bekas luka itu, Dia bukannya menjadi buruk rupa, Tapi malah menambah perbawa kelelakiannya, Tutur Tong Lin ku pikir pada waktu sebelum terluka begitu tentu wajahnya berbau pupur, Pasti tidak sebaik sekarang. Hampir meledak dada Gin Ho Anio saking gemasnya, Dia hanya mengerget secara diam-diam saja, Tapi menanggapi dengan tertawa, Ku kira itulah yang dinamakan di mata pacar timbul bidadari, Biarpun seperti siluman juga tampaknya maha cakap. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara langkah orang ramai, Menyusul dari jalan kecil sana lantas muncul dua baris bayangan orang, Jumlahnya ada 20-30 orang, Empat orang yang di depan dan di belakang sama memegang lampu kerudung kertas. Seorang pendek gemuk berjalan paling depan, Dia tidak membawa senjata, Tetapi nampak pinggangnya menonjol, Jelas banyak emgi atau senjata rahasia yang dibawanya. Wah, sungguh mujur kita, Yang ganti dinas jaga memang betul Jitsuko, Ucap Tonglin dengan senang. Si gemuk kecil inikah Jitsukumu? Tanya Gin Ho Anio. Meski Jitsuko kami ini tampaknya ramah-tamah, Tapi ilmu silatnya tergolong kelas satu. Orang-orang kangung memberi julukan Janjiyumi itu, Buda gemuk bertangan seribu, padanya. Di Tongkeh Cheng sini, Kecuali Toa Ko dan Toa Su Heng kami, Mungkin nama Jitsuko inilah yang paling gemilang. Sungguh tidak dinyana, Padahal kelihatannya dia seperti kasir di restoran yang berperut buncip, Gin Ho Anio berseloroh. Tonglin juga tertawa geli, Katanya, Pada waktu tidak dinas jaga, Pekerjaannya memang kasir restoran. Setiap orang yang berkunjung ke perkampungan ini seluruhnya dilayani oleh dia, Yang bermaksud mengacau ke sini juga harus melalui rintangannya dulu. Gadis yang baru pertama kali jatuh cinta ini Sejak merasa ada harapan akan bertemu lagi dengan orang yang dicintainya, Hati yang tadinya murung kini mulai cerah dan bergairah hingga kata-katanya juga bertambah banyak. Dalam pada itu Jian Jiu Mitu Tong Siu Jing sudah berhenti di depan goa sana, Dari bajunya ia mengeluarkan sebuah pelat hitam dan diserahkan kepada lelaki yang berjaga di luar goa tadi. Lelaki itu memberi hormat, Lalu berlari masuk ke dalam goa. Tak lama kemudian dia telah keluar lagi bersama seorang lelaki kekar bermuka lebar dan berjenggot hitam. Si Su Heng tentu sudah capai sapa Tong Siu Jing sambil menyongsong ke depan. Yang baru keluar itu memang Tong Siu Hong. Ia memandang kedua barisan tadi, Lantas berkata dengan kurang senang, Mengapa yang datang cuma 29 orang? Sambil mengiring tawa Tong Siu Jing memberi penjelasan, Istri Siu Hao Ucu melahirkan, Maka di aku beri cuti satu hari. Dengan muka bersungut Tong Siu Hong berkata, Punya anak juga bukan sesuatu yang luar biasa, Di Tong Keh Ceng ini hampir setiap hari ada anak lahir. Waktu susomu, kakak iparmu, melahirkan, Bukankah aku pun tetap berdinas jaga? Tong Siu Jing menunduk, jawabnya tetap dengan mengiring tawa, Ya, memang ini adalah kesalahanku. Sekali ini tidak jadi soal, Tapi bulan depan dia harus tambah dinas satu hari, Ucap Tong Siu Hong tegas. Tapi tenaga hari ini tetap tidak boleh berkurang satu. Sudah belasan tahun tempat ini selalu aman tenteram, Hanya kurang satu orang masa menjadi soal ujar Siu Jing dengan tertawa. Logit, salah besar ucapanmu ini, Kata Siu Hong dengan bengis. Walaupun seribu tahun tak pernah terjadi apa-apa, Tetap penjagaan kita tidak boleh teledor. Sebabnya orang luar tidak berani menerobos masuk ke sini justru karena ketatnya penjagaan di sini. Terpaksa Tong Siu Jing menunduk dan mengiakan. Pandangan Siu Hong beralih kepada seorang lelaki penjaga tadi dan berkata, Kemarin waktu istirahat makan, Diam-diam kau minum dua ceguk arak, Mestinya akan kuhukumkah setelah pulang nanti, Tapi sekarang Siu Hao Ucu tidak masuk kerja, Maka bolehlah kau wakilkan di adinas satu hari lagi. Lelaki itu tidak berani membantah dan mengiakan dengan hormat. Habis ini barulah Tong Siu Hong memberi tanda, Segera Tong Siu Jing membawa kedua barisan tadi masuk ke dalam goa. Menyusul di dalam goa lantas bergemas suara bentakan disertai suara nyaring pintu pagar besi dibuka dan ditutup lagi, Lalu ada pula 29 orang berjalan keluar dalam dua barisan. Tong Siu Hong memeriksa pula dengan teliti ke 29 orang ini, Air mukanya yang kering barulah rada cerah, Lalu ia berpaling dan berkata kepada Siu Jing, Besok sesudah pulang dari dinas, Datanglah ke rumah si Kou, Si susu kemarin baru saja masak angsyotite, Dia tahu kegemaranmu dan disediakan bagaimu. Baik, si sute akan datang dengan membawa arak, Jawab Siu Jing dengan tertawa. Siu Hong memberi tanda lagi lalu membawa pergi kedua barisan tadi. Beberapa langkah kemudian ia berpaling pula dan berseru, Jangan terlalu banyak arak yang kebawa nanti agar tidak sampai mabuk, Bisa terlantar pekerjaan kita. Siu Jing tertawa dan menghiakan. Tempat yang selalu aman tenteram selama belasan tahun sampai sekarang masih tetap dijaga seketat ini, Mau tak mau hati Gin Ho An Yeo terkesiap dan kagum juga menyaksikan semua ini. Baru kini ia tahu sebabnya nama Tong Keh Cheng di sujuan tetap jaya, Sebab memang tak mudah memasukinya. Untung ia tidak sembarangan bertindak, Kalau tidak, bisa jadi saat ini dia sudah digotong keluar dalam keadaan tak bernyawa. Sesudah Tong Siu Hong dan kedua barisannya lenyap dari pandangan barulah Tong Lin menghela nafas lega. Dia tarik lengan baju Gin Ho An Yeo dan berkata, Hayolah, sekarang kita boleh coba-coba mengadu untung. Segera dia mengajak Gin Ho An Yeo menuju ke goa sana. Baru sampai di luar goa, segera penjaga membentak, siapa itu? Aku, masa tidak kenal sahut Tong Lin no, kiranya Nona Lin, cepat lelaki itu memberi hormat. Aku hendak bicara satu urusan dengan Jitsuko, Sambil bicara Tong Lin terus hendak menerobos ke dalam. Siapa tahu lelaki itu lantas menghadang di depan, Katanya dengan tertawa, Maaf Nona, tanpa perintah tuan besar, Bila hamba membiarkan Nona masuk, Besok hamba pasti akan mendapat hukuman berat. Terpaksa Tong Lin berhenti dan berkata, Jika demikian, ku kira boleh kau panggilkan Jitsuko saja. Orang itu tampak ragu sejenak, tapi kemudian mengiyakan. Namun Tong Siung Jing tidak perlu dipanggil lagi, Dengan tertawa ia sudah memapak keluar. Ia memandang Gin Ho An Yeo sekejap, Lalu berkata, Si Mo Ai, mengapa kau bawa tamu ke tempat ini? Kira bagaimana harus kuladeni kalian? Gin Ho An Yeo tersenyum dan memberikan lirikan genit, Lalu menunduk malu-malu. Tong Lin menjawab sambil tertawa, Kau tahu dia ini tamu, Jadikah sudah tahu siapa dia? Sudah dua hari ku dengar Nona Kim datang dengan membawa seorang adik perempuan, Ku dengar juga dua botol BKW Ilo Simpanan Toaso sudah terminum habis, Padahal kedua arak itu pun sudah lama ku incar, Tetapi Jikoh Nainai tidak mengundang diriku, Tentu saja aku tidak berani nyelonong ke perjamuannya. Pantas Jiki, kakak kedua, Selalu bilang Jitsuko bertelinga panjang, Nyatanya segala urusan besar kecil di perkampungan ini Tidak ada satu pun bisa mengelab dobi metle, Telingamu, Ujar Tong Lin dengan tertawa. Ah, tidak perlu kau mengumpak diriku, Tentu ada yang kau harapkan dariku, Kata Tong Siu Jing. Coba jawab saja, Ada tamu, Kira bagaimana kau memberi pelayanan, Kata Tong Lin A.I, Kan sudah ku katakan, Di sini tiada sesuatu yang cocok untuk melayani tamu. Tetapi lusas yang pasti akan aku siapkan satu meja perjamuan besar, Semoga para Nona Sudi hadir. Huh, perjamuan apa, Paling-paling juga cuma Hei Hong Hai Sik, Sapsirip ikan dan telur kepiting, Yan Oh Kehiong, Sarang burung masak ayam, Dan sebagainya, Sudah bosan seru Tong Lin mendadak ia menarik lengan baju Tong Siu Jing Dan berkata pula dengan tersenyum manis, Dia hanya ingin meninjau sejenak saja ke dalam, Harap Jitsuko-suka memberi izin. Kan tempoh hari Jitsi juga pernah membawa tamunya kemari dan kau pun membiarkan mereka masuk? Kalau Jitsi kau beri kesempatan, Supaya adil aku pun mesti diberi kesempatan. Kalau tidak, Lain kali takkan ku hiraukan kau lagi, Jika aku masak wikah kuah juga takkan ku berikan padamu. Tong Siu Jing menghela nafas, Katanya, Begitu melihat kedatanganmu segera aku tahu maksudmu, Kalau tidak, Mengapa tidak cepat tidak lambat, Begitu aku dinas jaga segera kau muncul. Yan Ho An Yeo sengaja mengikik tawa dan berbisik-bisik pada Tong Lin, Betul tidak? Kan tadi sudah ku katakan dia tak dapat dikelabui, Ku kira lebih baik panggil Jitsi saja kemari. Dia seperti bicara terhadap Tong Lin, Padahal sengaja diperdengarkan kepada Tong Siu Jing, Maka meski suaranya kedengarannya lirih, Tapi cukup untuk didengar Tong Siu Jing. Ai, Aku takut pada Ji Siu Chia, Memangnya si Siu Chia ku takuti ujar Tong Siu Jing dengan menyesal. Padahal si Siu Chia jauh lebih sulit untuk dilayani. Ia membungkuk tubuh sebagai tanda menyilakan kemudian berkata pula, Baiklah, Kedua Nona silakan masuk saja, Lekas. Hanya saja kalian harus mengikuti petunjukku, Tak boleh sebarangan bergerak, Tidak boleh sebarangan pegang dan aku akan berterima kasih jika semua itu kalian patuhi. Jika dipandang dari jauh hak kekatnya goa itu tiada terlihat pintunya, Tetapi setiba di mulut goa segera akan tampak tiga lapis pagar besi yang tertanam di dinding batu. Melulu tiga pagar besi ini saja sukar diterobos oleh segala orang, Maklum trali besinya yang sebesar lengan bayi itu jelas tidak mudah digeser orang. Akan tetapi Tong Siu Jing hanya menekan perlahan pada suatu tempat di dinding batu dan pagar besi itu lantas menghilang ke dalam dinding tanpa mengeluarkan suara. Di balik pintu besi itu sudah terlihat keadaan goa yang curam dan berbahaya, Pada setiap batu yang mencuat keluar pasti ada seorang lelaki berseragam hitam berjaga di situ. Setelah melintasi tiga lapis pagar besi itu, Hati setiap orang lantas mulai tegang, Rasanya seperti masuk ke sebuah biara kuno yang sangat seram, Seperti juga masuk ke sebuah hutan purba, Secara aneh dirinya sendiri terasa berubah sedemikian telunya, Disegena penjuru seolah-olah penuh terpendam bahaya yang sukar diraba. Gin Ho An Yo menghela nafas, Besisnya, padahal tanpa dipesan juga, Siapa yang berani sembarangan bergerak di tempat begini? Tong Lin mencibir, Katanya, Jika tidak menemani kau, Tidak nanti aku datang ke tempat setan ini. Meski di mulut dia bilang tempat setan, Namun aneh, Sukar menutupi rasa senangnya. Soalnya tempat ini tidak cuma dipandang sebagai tanah suci oleh para anak murid Tong, Bahkan juga dianggap tempat suci oleh semua orang Kang Ngau. Justru inilah yang selalu dibanggakan oleh setiap anggota keluarga Tong. Gowa ini cukup dalam dan berliku-liku, Tempat yang demikian seharusnya terasa gelap dan seram, Tapi justru semakin ke dalam rasanya semakin hangat, Menyusul lantas terdengar gemerciknya air mengalir. Setelah memblok lagi satu tikungan, Pandangan Gin Ho An Yo mendadak terbeliak. Terima kasih.